musik 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 kendang baby besarnya kendong itu banyak itu nanas merah teman-teman ini ada nanas merah nanas merah termasuk nanas yang langka karena disamping warnanya yang merah dia memiliki kasiat juga lebih ya daripada nanas pada umumnya ini masih kecil nanas merah disebut nanas merah karena nanasnya berwarna merah dan daunnya pun berwarna merah warna merah oke kita akan mereview tentang episode nanas merah bersama Wijaya Dari bersama Bibi Wijaya nanas merah nah teman-teman siapa yang belum tahu tentang nanas merah tumbuhan ini berasal dari Argentina Brazil dan Paraguay loh wah dari import ya bukan dari Indonesia dan dari bentuk buah nanas merah ini memang lebih kecil daripada nanas biasanya dan dia itu daunnya yang panjang linier dan melengkung dengan batang semu berbentuk roset setinggi 30 sampai 50 cm saja untuk warna daunnya pun warnanya hijau dan ada merahnya sangat cantik ya untuk nanas merah ini bisa dipanen 4 sampai 5 bulan dan ini masih kecil-kecil ya belum ada yang besar untuk dari buah nanas merah ini terbilang cukup mahal loh di pasaran karena nanas merah saat ini hanya dapat tumbuh secara alami sehingga membuat harga jual nanas merah lebih mahal untuk manfaat dari nanas merah yaitu bisa membawa keberuntungan bagi etnis Tionghoa bisa menjaga batu, flu dan demam bisa menurunkan tekanan darah bisa membantu menurunkan berat badan menguatkan tulang menyehatkan gusi melancarkan height yang tidak lancar dan seratnya bisa dibuat pakaian loh konon di daerah Filipina dan Thailand serat daun nanas merah ini dapat dijadikan pakaian yang bagus wah sangat menacubkan ya yuk bagi teman-teman siap menanam nanas merah terima kasih sudah menonton nanas merah jangan lupa like, subscribe, dan komen ya 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 Terima kasih.